Assalamualaikum Hai guys Welcome back to channel The Hasan Video Sosis popcorn guys Ada yang suka gak nih Yang ini enak banget Bismillahirrahmanirrahim Mantap banget Untuk camilan dirumah Ataupun untuk ide usaha Wow amazing Oke yang penasaran Yuk langsung saja diikuti videonya Hingga selesai Bahan dan cara membuat Pertama Siapkan 500 gram Atau sekitar 16 buah sosis Dengan panjang 15 cm Untuk jenis dan mereknya Sesuai selera saja Kupas kulit sosis Kemudian Ini saya potong Menggunakan talenan dan pisau andalan Dari stand cookware Potong menjadi 8 bagian Seperti ini Dan potong sisanya Hingga habis Nah ini dia hasilnya Siapkan juga bahan marinasi Sekaligus bahan untuk pencerup sosis Yaitu ada 1 sandok teh bawang putih halus Atau bisa diganti dengan 3 siung bawang putih segar Yang dihaluskan Setengah sandok teh garam halus Seperempat sandok teh bubuk mayang Opsional ya Atau bisa diganti dengan Seperempat sandok teh bubuk palah Sesuai selera Satu butir telur Opsional Alias bisa dilewatkan Dan jika telurnya ini dilewatkan Maka takaran air larutan soda Yang digunakan itu Nantinya ditambah sekitar 60 ml Nah terakhir Tambahkan juga 500 ml air larutan soda Ini dibuat dari 200 ml minuman bersoda Dengan merek sesuai selera Yang dimix dengan air putih Hingga volume 500 ml Atau bisa juga menggunakan 500 ml air putih Yang dicampur dengan 1 sandok teh baking soda Seperti ini ya Oke Masukkan Kemudian Aduk hingga tercampur rata Tutup Dan diamkan di dalam kulkas Sekitar 30 menit Berikutnya Siapkan adonan kering Yang digunakan sebagai bahan pelapis Yaitu ada 750 gram Atau sekitar 50 sendok makan Tepung terigu protein tinggi 60 gram Atau sekitar 4 sendok makan Tepung maizina 70 gram Atau sekitar 1 bungkus Tepung bumbu instan Dengan merek Sesuai selera 2 sendok teh kaldu bubuk Sesuai selera 1 sendok teh regano Opsional Aduk rata By the way Ini tidak saya tambahkan garam lagi Karena Kaldu bubuk dan tepung bumbunya itu Tadi sudah cukup asin ya Oke Sekarang Bahan pelapis sudah siap digunakan Selanjutnya Balik lagi ke potongan sosis Yang dimarinasi tadi Tiriskan sosis Dari larutan marinasi Untuk sisa air marinasinya ini Jangan dibuang ya guys Karena ini juga Nantinya itu akan digunakan Sebagai bahan pencelup Sebelum digunakan Tambahkan 3 sendok makan Dan adonan kering Yang sudah kita buat tadi Kedalam sisa air marinasi Seperti ini Aduk rata Oke Jika semua bahan sudah siap Selanjutnya Waktunya digoreng Panaskan secukupnya minyak goreng Dengan menggunakan api sedang Untuk wajahnya Lagi-lagi Seperti biasa Saya menggunakan Granite Serie Swap Pen 32 cm Dari Stentetware Dan jika minyak goreng Dan jika minyak sudah mulai panas Segera ambil secukupnya potongan sosis Masukkan ke dalam bahan pencelup Seperti ini Lalu gulingkan ke bahan pelapis Seperti ini Dan aduk-aduk hingga terbalur rata Kemudian masukkan kembali Kedalam bahan pencelup Dan gulingkan satu kali lagi Kedalam bahan pelapis Jika dirasa belum terlalu gondrong gitu Kita bisa memasukkan kembali Ke bahan pencelup Lalu gulingkan lagi ke bahan pelapis Sambil diaduk rata Hingga potongan sosis menjadi keriting Seperti ini Oke Segera goreng ke dalam minyak panas Lakukan hingga dirasa potongan sosisnya itu Cukup memenuhi wajan yang disiapkan Jadi jangan sekaligus ditepungin semuanya ya Begitu dibalut tepung Agar sosis popcornnya ini tidak rawan keras Segera goreng di minyak panas Goreng dengan menggunakan api besar di awal Agar hasil sosisnya itu bisa cantik Dan keriting sempurna juga Tidak terlalu rawan berminyak Digoreng dengan api besarnya itu Cukup asal sampai kaku saja ya Yaitu sekitar 4 menit di awal Setelah kaku dan kokoh begini Kecilkan api kompor Lanjut digoreng dengan menggunakan api kecil Sekitar 4 sampai dengan 6 menit Agar sosis popcornnya ini bisa matang luar dalam Dan awet krio Catat Setelah digoreng sekitar 8 atau 10 menit Sebelum diangkat Besarkan api kompor ke posisi sedang agak besar Sambil sesekali diaduk agar tidak gosong Lanjut digoreng sekitar 1 sampai dengan 2 menit Hingga potongan sosis popcorn itu menjadi kuning kecoklatan Jadi total durasi menggoreng sosis popcorn ini Adalah sekitar 9 sampai dengan 12 menit Tergantung dengan banyaknya potongan sosis yang digoreng Catat Jika sudah kuning kecoklatan begini Segera angkat Tiriskan Goreng sisanya hingga habis Nah ini dia guys Untuk kloter kedua ini potongan ayamnya itu lebih banyak ya Jadi jika yang pertama tadi itu cuma butuh waktu sekitar 8 menit Yang ini durasi menggorengnya itu lebih lama Yaitu sekitar 12 menit Setelah matang angkat seperti tadi By the way Untuk kloter selanjutnya Ini akan saya jadikan sosis popcorn versi frozen ya Jadi sosisnya itu sengaja digoreng sampai setengah matang saja Durasinya itu cukup sekitar 4 sampai dengan 5 menit Asal sampai koko begini Segera angkat Nah seperti ini ya Warna dan teksturnya Kemudian tiriskan Dan setelah dingin Kemas di dalam wadah atau box tertutup seperti ini Nah sekarang Sosis popcorn versi frozen Siap disimpan di dalam freezer Jika disimpan di freezer Sosis popcorn ini bisa tahan hingga 3 sampai dengan 6 bulan Tergantung dengan kestabilan listrik freezer yang digunakan Jadi mau dibuat versi frozen Atau langsung digoreng-garing seperti ini Silahkan dipilih sesuai selera Exactly The choice is in use By the way Satu resep ini jadi lumayan banyak ya Yaitu sekitar 128 potong sosis popcorn Dengan berat masing-masing sekitar 11 sampai dengan 15 gram Cuma ini tinggal sedikit karena sebagian itu Saya bikin menjadi versi frozen Dan sebagian lagi sudah keburu diserbu sama bojol dan teman-temannya ya Tips dan Tri Untuk adonan pencelup Pastikan adonannya ini selalu dalam keadaan encer seperti ini ya Jadi kalau sudah mulai mengental Segera ditambah lagi dengan secukupnya air es atau air dingin Agar hasil sosis popcornnya itu bisa kriukernya seperti ini Karena jika bahan pencelupnya itu dibiarkan kental seperti ini Maka hasil sosis popcornnya itu menjadi rawan getebel alias tebel kayak gue Seperti ini ya Oh no Eh kalau tepungnya tebal begini sudah pasti juga kriuknya itu jadi keras dan rawan alat Catat Saat menggoreng pastikan minyak goreng yang digunakan itu selalu dalam keadaan jerlih Biasanya sih setelah 2 atau 3 kali proses menggoreng Minyaknya ini jadi terlihat keruh karena remahan tepung terigu Jika sudah keruh begini sebaiknya matikan api sebentar saja sekitar 10 menit Agar sisa terigunya itu mengendap ke bawah Jika sudah mengendap pisahkan dengan cara dituang ke wadah lain dan buang sisaan dapatnya Tuh sekarang minyaknya itu sudah bisa bersih dan siap digunakan kembali Dengan begitu mau menggoreng sosis popcorn sebanyak apapun juga Hasilnya itu masih bisa tetap renyah dan cantik Catat By the way Jika ingin hasil sosis popcorn yang lebih sehat dan minim minyak Sebaiknya jika sosisnya itu sudah digoreng tapi masih kebeloh minyak Atau mungkin sudah dibiarkan lama di suhu ruang Jadi sudah tidak kriuk lagi gitu Maka kita bisa memasak kembali dengan menggunakan alat canggih masak ini Yaitu digital air fryer dari Mito Goreng sesuai prosedur Dan ini saya masak di suhu 180 derajat celcius Selama 5 sampai dengan 10 menit Nah ini dia guys hasilnya Sosisnya itu terlihat lebih garing dan kriuk di luar Pastinya juga lebih sehat Karena minyaknya itu juga jadi banyak yang turun seperti ini Catat Oke guys Demikian tadi cara membuat sosis popcorn ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses Dunia dan akhirat Amin Oke I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Gimana asyik rasanya Ghi? Gimana Sampai jumpa di video selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya? Terima kasih telah menonton!